ke raw material, barang-bahan mentah, kemudian juga barang dalam proses. Artinya ini barang mentah ini masih mentah. Jadi kalau karet katanya letah, masih work in proses menjadi bal. Finish good menjadi ban misalnya. Nah inilah kategori persediaan menurut perusahaan manufaktur. Dan sistem pencatatannya itu dilakukan dengan dua, yaitu dengan sistem perpetual dan dengan sistem periodik. Nah di sini kita harus bedakan mana yang dikatakan dengan sistem penilaian, mana yang dikatakan dengan sistem pencatatan. Nah kalau untuk persediaan dikategorikan pencatatan atau penilaian. Nah kalau dia pencatatan, menganut dua metode yang diakui standar internasional. Yang pertama adalah metode perpetual. Yang kedua itu adalah metode periodik sistem. Nah tergantung kebutuhan perusahaan. Perusahaan mau pakai perpetual atau juga periodik. Tapi inilah jelas standar internasional. Nah kalau menggunakan sistem perpetual, itu pencatatan persediaan dilakukan secara catatan akurat, detail, per item barang yang dijual. Nah itu ya bedanya. Di perpetual itu. Kemudian juga dihitung juga persediaan itu mana yang material atau juga barang yang hilang. Nah sedangkan sistem periodik, posisinya adalah persediaan yang ada di tangan. Di tangan di sini maksudnya di gudang. Atau di tempat penimpanan. Nah itu sistem periodik. Itulah yang dikatakan stok. Dan dapat ditentukan harga pokoknya pada periodik tertentu. Jadi enggak setiap saat. Nah kalau dia perpetual, harga pokok penjualannya ditentukan setiap barang dijual per item. Sedangkan periodik tidak. Per infeksi. Atau disebut dengan per stock of name. Nah itulah ya sistem pencatatannya. Nah kalau dalam hal sistem periodikal, itu ada yang namanya pemeriksaan fisik. Nah jadi kalau ketika dilakukan pemeriksaan fisik secara berkala, itu berarti perusahaan menganut metode periodikal. Kemudian juga ada yang barang dalam hal ini honest of good. Artinya persediaan barang dagangan yang sedang di jalan. Nah jadi kalau yang sedang di jalan, bagaimana? Ya misalnya, BBM dikirim dari belawan ke Gunung Tua. Nah sedang di kisaran, berarti statusnya adalah good in transit ketika dilakukan stock of name. Jadi barang ini belum diterima, dan juga belum dijual, tapi sedang di jalan. Nah jadi berkaitan dengan persediaan ini, dalam pengirimannya, dalam pembebanannya, pembebanan biayanya, apakah FOB shipping point atau FOB destination, atau pre-onboard shipping point atau juga pre-onboard destination. Jadi kalau pre-onboard shipping point, barang yang dikirim tersebut, ya itu tanggung jawab si pembeli ketika barangnya sudah diangkutan. Dalam perjalanan, kalau ada uang makan, uang makan supir, tips-tips dan sebagainya, itu tanggung jawab si pembeli. Nah tapi ketika metode yang disepakati adalah metode pengirimannya FOB destination, maka seluruh biaya yang ada di dalam perjalanan, itu adalah tanggung jawabnya si penjual. Nah itu bedanya antara FOB shipping point dengan FOB destination. Dan itu semuanya nanti masuk dalam perhitungan harga pokok, harga pokok dari persediaan. Dan kemudian juga ada yang dikatakan dengan barang consign good. Nah consign good ini apa? Yaitu barang titipan. Barang titipan itu biasa ya kan di dalam dunia perdagangan. Seperti misalnya Coca-Cola, itu nitipkan minumannya, botolnya enggak. Dia titip di kios-kios, ada kulkasnya. Itu titipan semua itu. Kios enggak akan mau bayar kan? Ya. Enggak tahulah kita ya kondisinya bagaimana terkini. Ya. Atau misalnya teh botol sosro gitu kan. Dia order terus ke kios-kios, ke pedagang-pedagang gitu kan. Minuman teh botol. Nah airnya itu dibeli gitu kan. Tapi botolnya tidak. Maka botolnya sebagai consign good gitu ya. Barang titipan gitu. Nah itu. Kemudian juga dalam hal ini bagaimana menerapkan persediaan dan juga dampaknya kelaparan keuangan. Nah jadi masalah persediaan ini itu bisa berperan besar gitu kan terhadap laba perusahaan. Ya jadi kalau masalah persediaan ini diabaikan oleh perusahaan, ya dampaknya kemana? Kelaparan keuangan. Nah ya kelaparan keuangan ya. Jadi terkait dengan metode penilaian persediaan di sini gitu ya. Itu dikondisikan ya. Apakah dengan metode spesifikasi, specific identification. Specific identification. Atau metode PIPO dan LIPO. Ya PIPO dan EPRICS. Kalau dia LIPO, udah nggak diakui lagi internasional ya. Udah nggak dipakai. Tapi pakai PIPO rang-sang rang. Atau juga EPRIC. Atau juga specific identification. Nah itu dalam penilaian persediaan. Jadi unit cost itu bisa dinilai dengan PIPO. Atau juga EPRIC. Atau juga specific identification. Metode penilaiannya. Nah kalau misalnya specific identification itu untuk barang-barang elektronik lah kebanyakan ya. Jadi kalau barang-barang elektronik, tanggal 3 ada beli 1 TV, tanggal 5 ada beli 1 TV, tanggal 22 ada beli 1 TV. Nah ketika jual tanggal 1, itu harga yang mana? Nah bisa saja dalam hal ini dipakai adalah harga 1.200. Ya 1.200. Kenapa dia 1.200? Ya karena ada identifikasi khusus bahwasannya barang yang dijual TV itu, ya baik itu pada tanggal 3 maupun juga tanggal 5, harganya sudah turun. Atau juga sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pasar. Maka harus dispesifikasikan secara khusus berdasarkan pada harga pasar. Nah ini metodenya, penilaiannya adalah metode specific identification. Nah jadi disitu harga pokoknya Rp720.000 tambah Rp800.000 ya Rp1,520.000. Jadi dalam hal ini presiden akhirnya Rp7,50.000. Nah jadi metode specific identification ini lebih praktis dan relatif praktis lah ya. Banyak diterapkan ya pada asumsi indikatornya indikator per unit, fokusnya per unit. Artinya kalau misalkan showroom mobil, nah itu cocoknya pakai specific identification. Harga mobil warna putih dengan warna hitam harganya beda. Padahal tahunnya sama gitu kan. Nah itu berarti metodenya yang dianut, metode persediaannya adalah specific identification. Ya padahal tahunnya sama. Apanza warna hitam dengan Apanza warna putih. Tahun 2020 misalnya. Harga jualnya beda. Selisih Rp5.000.000. Lebih mahal warna putih dibanding warna hitam misalnya kan. Atau lebih rendah warna putih dibanding warna hitam. Kenapa? Nah itu ada persimbangan khusus. Ya kan bagi si penjualnya. Bahwasannya harganya itu berbeda. Ya karena warna putih kalau barangnya baru, ya kan mungkin lebih mahal. Ya Pak ya. Seperti misalnya expander dulu kan. Kita beli mobil expander katanya warna putih tambah 5 juta. Dibanding warna hitam katanya. Karena apa ya? Barangnya langka katanya. Alasannya gitu ya. Nah misalnya seperti itu. Jadi itu metode penilaiannya adalah metode specific identification. Ada metode lain. Yaitu namanya Vipo dan juga Averick. Nah dua metode penilaian juga ini. Ada metodenya satu lagi. Lima tahun lagi masih dipakai ya. Ya lima tahun yang lalu masih dipakai. Seperti metode Lipo. Nah sekarang internasional gak mau lagi. Less in plus out. Nah yang dipakai adalah first in plus out. Ya. First in plus out dan Averick cost. Nah jadi metode first in ini. Ya contohnya inilah. Beli tanggal 1. Presiden barang dan Averick tanggal 1. Pembelian tanggal 15, tanggal 24, tanggal 27. Jadi total penilai persediaan 12 ribu. Dengan per unitnya 100. Lalu persediaan akhirnya 45. Jadi total unit yang dijual 55. Nah jadi dengan metode Vipo ini. Metode penilaian persediaan dengan Vipo. Itu cost of early good purchase. Ya artinya harga pertama masuk itulah harga jual. Nah itu ya. Harga pokok jual. Jadi harga tanggal 1 dengan harga tanggal 2. Ketika jual tanggal 3. Maka yang dipakai harga yang mana harga pokoknya? Harga tanggal 1. Ya karena apa? First. Pertama masuk. Ya kan? Nah itu sudah. Nah inilah contohnya Vipo. Ya bagaimana dia punya stok 12 ribu. Unitnya 100. Maka ketika jual barangnya sebanyak 45. Maka yang harga pertama. Maka harga penilaian persediaannya. Nilai persediaan akhirnya ditentukan dari nilai akhir. Kalau untuk persediaan akhir. Maka dia 130. Kemudian 120. 130. 120. Yang dijual yang mana? Yang dijual harga tanggal 1. Jadi harga pokoknya harga tanggal 1. Harga tanggal 15. Nah itu ya. Untuk menjual 45. Kekurangannya 120. Nah itu. Berarti harga pokoknya bisa lebih tinggi. Bisa lebih rendah ya. Tapi kalau dalam kondisinya inflasi. Harga naik terus. Maka yang pakai Vipo untung atau rugi? Yang pakai Vipo untung atau rugi? Untung gitu ya. Untung. Karena kondisi inflasi kan harganya naik terus. Harganya naik terus. Berarti ketika dia beli sebelumnya sebelum inflasi. Berarti untung. Nah itulah bedanya antara Vipo dengan Lipo ini. Dan persediaan akhirnya 5.800. Nah inilah. Jadi harga pokoknya tinggal 6.200. Silakan kalau ada yang mau kita diskusi tentang Vipo ini. Apa Ibu? Jadi mengingatnya mudah aja ya. Kalau dengan Vipo harga pokoknya harga tanggal di awal ya. Harga jual tanggal 1. Harga jual tanggal 15. Harga jual tanggal 24. Karena mau jual 45. 45 dari mana? Berarti barang yang tanggal 1 dikeluarin. 10. Tanggal 15 dikeluarin. 20. Mau dikirim ke Aceh misalnya. Lalu kurangnya berapa? 15 lagi. 15 dari mana? Tanggal 24. Nah berarti ini tinggal 15. Nah itu ya. Untuk menjual nilai sebanyak 45. Nah kalau misalnya Vipo kebal ikatnya. Kalau dia Vipo harga tanggal 27. Untuk menjual 45. Dia pakai harga tanggal 27. Dia pakai harga tanggal 24. Untuk menjual sebanyak 45. Berarti harganya 130 dan 120. Kalau Lipo harga tanggal harga 100. Harga 110. Harga 120. Untuk menjual. Ada? Putus. Silahkan kalau Bapak Ibu ada yang mau berdiskusi tentang Vipo. Bebelas ya. Ya jelas ya. Lalu asumsi metode rata-rata. Nah ini paling enak metode rata-rata ya Bapak Ibu ya. Jadi tanpa memandang mana barang yang pertama masuk. Mana barang yang pertama keluar. Untuk menentukan harga pokoknya. Ya kan tak? Untuk menentukan harga pokoknya. Nah jadi kalau metode rata-rata. Tinggal rata-ratakan saja harganya. Berarti kan harga tanggal 1. 100. Harga tanggal 15. 110. Harga tanggal 24. 120. Harga tanggal 27. 130. Nah jadi tinggal dirata-ratain saja. Berarti harganya adalah ya berapa? 100 tambah 110. Tambah 120. Tambah 130. Nah harga rata-ratanya adalah misalnya 120. Nah itu. Nah ini metode diakui secara internasional. Ketentuan kantor pajak bagaimana? Ya menurut ketentuan perpajakan sama Ibu Rik dengan metode Ibu diakui. Jadi kalau metodenya lain, ya misalnya pakai metode Ibu, ya orang pajak minta rekonsiliasi fiskal. Nah diapakan lagi gitu ya. Dicocokkan lagi perubahannya. Dan dampaknya kemana? Ya dampaknya ke laporan keuangan ya. Jadi kalau misalnya kita salah hitung nilai persediaan. Kalau misalkan persediaan dengan metode Vivo, maka labanya akan lebih tinggi dibanding dengan metode Ibu Rik. Nah ya metode Vivo labanya 2310. Dengan metode Ibu Rik labanya 2030. Berarti lebih tinggi metode Vivo. Ya kalau saya sebagai investor, ya maka saya pilih yang mana? Ya kalau saya sebagai investor, maka saya suruh perusahaan pakai metode Vivo. Kenapa? Laba tinggi, dividen tinggi. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Laba tinggi, dividennya tinggi. Pasti itu. Nah dan dalam hal ini, metode Vivo, itu adalah pengalokasian biaya dari nilai kos yang ada pada saat ini. Dampaknya ke pajak bagaimana? Ya dampaknya pajak, ya kalau metode Vivo, ya itulah dalam kondisi inflasi gitu ya. Maka sesuai pakai metodenya, metode Vivo ya. Nah itu Bapak Ibu. Nah inilah metode Vivo dalam perhitungannya. Metode Vivo dan metode Ibu Rik ya. Nah sekarang dampaknya ke Laba bagaimana? Nah ini ya. Kalau kita salah hitung nilai persediaan awal, artinya apa? Persediaan awalnya terlalu rendah. Nah maka kalau dia persediaan awalnya terlalu rendah, maka harga pokoknya terlalu rendah. Nah itu ya. Labanya terlalu tinggi. Makanya kita jangan salah hitung persediaan barang dagangan awal ya Bapak Ibu ya. Atau persediaan barang dagangan awalnya tinggi, harga pokoknya tinggi, laba bersihnya rendah. Atau juga persediaan akhirnya terlalu tinggi, ya maka labanya terlalu rendah. Nah itu dampaknya. Maka kita jangan salah hitung ya. Dan dampaknya ke Laba rugi bagaimana? Ya dampaknya Laba rugi inilah dia ya. Jadi kalau kita di 2019 sudah menghitungnya understate, maka di 2020 akan overstate labanya ya. Overstate 3.000. Sedangkan ini understate 3.000. Ya harapannya kita jangan salah hitung ya. Jangan kerendahan, jangan ketinggian. Ya sesuai dengan apa adanya. Karena dampaknya di priori akan datang. Kenapa dampaknya di priori yang akan datang Bapak Ibu? Ya karena nilai persediaan akhir, itu merupakan nilai persediaan awal. Periode yang akan datang. Nah itu ya. Nilai persediaan akhir 2019, ya kan? Ini. Akan menjadi nilai persediaan awal di 2020. Nah maka jangan salah hitung kita, menghitung nilai persediaan barang dagangan. Nilai persediaan barang dagangan akhir. Ya. Dan juga dampaknya, kalau kita salah menghitung persediaan akhir, persediaan akhirnya terlalu tinggi, ya. Asetnya akan terlalu rendah. Terlalu tinggi ya. Liabilitasnya tidak ada apa-apa. Equality-nya akan terlalu tinggi. Nah itu. Ya silakan Bapak Ibu, ada yang mau kita diskusikan? Ya lalu kita lihat lanjut ya. Dalam menganalisa persediaan, ya kita juga bisa menganalisanya, ya dengan posisi yang pertama dengan, ini ya, dengan metode yang namanya lower cost of net relisible value. Ya artinya apa? Kita tentukan nilai terendah, dan juga nilai tertinggi, serta nilai realisasi bersih, ya dari persediaan. Jadi nilai realisasi bersihnya, ya ini misalnya TV, satelit radio, DVD, dan juga DVD, itu ada harga per unitnya, lalu ada nilai realisasi bersihnya. Jadi yang diakui, ya itu adalah nilai realisasi bersihnya, 55 ribu. Artinya ini kita bandingkan, ya, harga per unit, ya kan dengan nilai realisasi bersih. Nah itu namanya, metode penilaian yang disebut dengan, lower of cost net relisible value. Nah ada juga penilaian persediaan, dengan yang namanya inventory turnover. Jadi kita menghitung tingkat perputaran persediaan. Nah jadi kalau kita mau, mau apa, mau menentukan kinerja manager, berarti tentukan aja dulu inventory turnover-nya. Jadi kalau inventory, tingkat perputaran persediaannya tinggi, maka kinerja pemasaran bagus. Tapi kalau misalkan kinerja pemasaran rendah, berarti inventory turnover-nya rendah. Itu aja cara menilai kinerja bagian marketing. gitu ya Bapak-Ibu. Atau juga metode days in inventory. Ya kita hitung aja berapa jumlah hari persediaan itu mengendap di gudang. Semakin banyak jumlah persediaan itu mengendap di gudang, jumlah harinya, maka kinerja pemasaran, maka akan semakin rendah. Maka kalau kita lihat sering gitu kan, Bapak-Ibu ya, kalau kita berhubungan dengan marketing, ketika kita beli, itu dia nggak mau, Pak kalau bisa barangnya bawa langsung katanya. Nggak lama-lama lintanya di gudang. Ya karena apa? Ya karena ketika misalkan ada pemeriksaan fisik gudang, maka itu statusnya sebagai, ya masuk dalam perhitungan days in inventory. Ya kecuali dia melanggar sistem gitu kan. Nah ini barangnya belum diambil pelanggar, masukkan dulu di gudang. Nah sementara kebijakan gudang ada, bahwasannya barang yang bukan milik perusahaan, tidak boleh di gudang. Ya berarti itu pelanggaran apa? Pelanggaran SOP gudang misalnya. Nah itulah cara kita mengukur kinerja marketing, Bapak-Ibu. Silakan, ada yang mau kita diskusikan? Ya ini tinggal kita terapkan saja ya, di sehari-hari. Ada? Ya mungkin Bapak-Ibu mau masuk lagi ya, perkulian lainnya ya. Jumlah 9 ya katanya. Ya baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya perkulian kita. Dan kita lanjutkan di minggu depannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.